Intro Halo Soba GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Minotaur Anti-Drone Laser System Bayraktar TB2 Killer dengan sasis Rampur BTR 8x8 Ketika Turki mencapai kemajuan dalam teknologi drone tempur Seperti popularitas drone Bayraktar TB2 yang laris manis di pasar ekspor Maka Yunani sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Turki rupanya tidak senang dengan kehadiran Bayraktar TB2 Minotaur Anti-Drone Laser System dirilis pada tahun 2022 oleh Kostas Socos yang menghadirkan platform anti-drone dari basis Rampur APC 8x8 Yang menarik adalah tampilan desain dari Rampur yang dirancang ala kendaraan dalam film Mad Max Kostas Socos mengklaim telah menciptakan sistem anti-drone yang akan menghancurkan drone Kostas Socos menamai ciptaannya Minotaur Diambil dari nama makhluk mitos Yunani yang digambarkan dengan kepala dan ekor banteng serta bertumbuh manusia Minotaur Anti-Drone Laser Dicat dengan lapisan anti-panas khusus Juga dipasang di kapal angkatan laut Minotaur Anti-Drone Laser System membawa unit laser besar berkekuatan 300 kWh Minotaur memiliki kekuatan untuk membutakan dengan membakar drone yang mungkin melanggar wilayah udara Yunani Dan laser yang digunakan tidak terlihat oleh detektor itermal helikopter Sistem anti-drone yang dipasang pada kendaraan lapis baja 8x8 Yang tampak seperti kendaraan fiksi ilmiah Namun kuat dugaan digunakan sebagai sasis Minotaur adalah BTR-80 buatan Rusia yang dimodifikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!